Hai Oke Zoner selamat sore kembali lagi di Oke Zone Stories bareng aku pastinya Rona Amira Wah gak sabar yang disini udah ada pesanmu Tiara Tiara Morto udah banyak banget ya Tiara Andini Yee tau banget ya kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Tiara Andini tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar sebelumnya aku mau mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman Oke Zoners dan teman-teman lainnya nih yang baru aja kemarin merayakan Natal ya Oke kita langsung aja ke Tiara Andini yang dari tadi udah disebutin nih sepertinya udah pada gak sabar nih kita mau ngobrol sama Tiara nah Tiara baru saja merilis albumnya dan singlenya ini pokoknya banyak banget yang pastinya teman-teman Oke Zoners dan juga Mutiara udah tahu banget dong pastinya ya Nah tapi kali ini kita akan kupas tutas mengenai single Tiara dari salah satu albumnya yang berjudul menjadi dia wah pas banget nih pastinya teman-teman Oke Zoners udah penasaran banget ya tentang menjadi dia nih seperti apa sih gitu ya Oke eh sambil kita menunggu gitu ya boleh teman-teman Oke Zoners yang ingin bertanya langsung saja ketik di kolom komentar pasti Mutiara udah banyak yang mau ditanyain nih jadi yang gak sabar untuk bertanya langsung saja ketik di kolom komentar ya Oke kita langsung aja invite Tiara Wow udah hadir nih Tiara nih Oke Halo Mutiara dan Oke Zoners nih yang sore-sore gini mungkin lagi ada yang weekendnya di luar atau di rumah Hai Hai titik titik apa kabar ti terakhir kita titik main ke Oke Zon ya kantornya Oke Zon ya sekarang apa kabar nih kayaknya makin glowing makin berseri-seri ya sama seperti video klik terbarunya titik ini aduh luar biasa banget gimana apa kabar Hai sehat dong Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa ya pastinya sehat dong apalagi baru mengeluarkan album ya dan juga single nih menjadi dia yang udah trending parah banget sih baru berapa hari udah trending Oke sebelum kita panjang lebar Niti aku mau mengucapin congratulation kemarin wajah titik terpampang ya di Billboard New York Times Square ya karena titik masuk ke apa sebagai spotifal equal Indonesia ya ya luar biasa kita kasih tepuk tangan dulu untuk titik Oke kita lanjut aja nih mungkin titik masih banyak kesibukan biar cepat dan juga mutiara nih udah enggak sabar kayaknya nih udah banyak juga lagi dimana titik katanya gitu gemes titik cantik banget Masya Allah memang semakin berseri ya Oke lagi siap-siap tuh titik tapi lagi siap-siap karena kan sibuk banget ya Nah oke kita langsung aja bahas ke single kamu menjadi dia ini yang ada di salah satu album ya menjadi dia nih sebenarnya detailnya itu kalau dari kamu sendiri seperti apa Siti kamu yang ingin menjadi dia atau kamu yang dipaksa untuk menjadi dia Nah sebenernya yang kedua tuh yang bener aku dipaksa kalau di lagu aku aku tuh dipaksa eh sorry itu oke kan Siti emang begitu heboh ya temen-temen ya jadi aku punya cowok ya kan tapi cowok aku tuh ternyata nggak menerima aku apa adanya dia tetap menuntut aku untuk menjadi seperti orang lain yang dia inginkan padahal kan sebenernya mencinta itu kan berisikan tentang menerima kekurangan dan kelebihan setiap pasangan tapi ini ternyata tidak gitu jadi aku meluapkan perasaan aku yang kesel kenapa aku dibanding-banding terus sih padahal kan aku pengen tetap jadi diri aku sendiri Yes betul ya artinya disini kamu dipaksa di lagu ini ya kamu dipaksa untuk menjadi dia sosok yang memang ya sebenernya sih kesempurnaan kesempurnaan kan emang nggak pernah ada ya Ti ya jadi balik lagi dia bisa nerima kamu apa adanya apa enggak nih kayak gitu Yes betul boleh Titi mungkin sebelum semakin obrolannya semakin panas ya sapa-sapa dulu nih Mutiara yang dari tadi udah luar biasa antusiasnya Hai Mutiara terima kasih udah ikut nonton live sama aku semoga nanti kalian bisa mendapatkan banyak informasi yang penting disini yang mungkin belum kalian tahu betul nah makanya ditonton sampai habis ya sampai selesai oke lanjut nih sebelum kita lanjut ngebahas tentang menjadi dia how about your feeling lagu menjadi dia ini sudah masuk trending 4 di youtubenya musik gile keren banget Tiara gimana nih perasaan kamu ya emm pasti aku nggak pernah berlaku di lokasi buat mutiara buat temen-temen semua yang ikut menikmati karya-karyaku apalagi yang menjadi dia ini maaf ya ada mama di belakang iseksi mungkin mamanya bisa join juga kali ya lagi di belakang mungkin mengikutan join mama oke oke udah aman ya jadi ya luar biasa ya pastinya happy banget ya udah masuk jadi trending 4 di youtube music nih luar biasa kita ucapin sekali lagi selamat untuk Tiara dan nggak menutup kemungkinan ini akan menjadi trending 1 ya amin luar biasa nah di album ini sebenarnya kan ada banyak ya Tiya lagu-lagunya gitu dan yang terbaru nih yang kita tahu menjadi dia ada janji setia dan juga merasa indah nah sekarang kan lagi zamannya banget nih lagu itu saling relate satu sama lain dalam satu album misalnya lagu 1 dengan lagu 2 dan 3 nya saling relate gitu apakah di album kamu ini lagu yang terbaru dari menjadi dia janji setia dan juga merasa indah ini saling relate satu-satu dengan yang lainnya Ti enggak sih sebenarnya karena konsep itu aku sudah pernah pakai di arti untuk cinta ya waktu aku sama kasih beberapa lagu itu semua apa jalan lagunya nyambung gitu kan kayak series gitu kan album aku yang jadi setia menjadi dia dan merasa indah ini tidak ada kesinambungan mereka punya arti dan punya maknanya masing-masing gitu hmm berarti memang berbeda ya satu dengan yang lainnya beda nggak ada kesinambungan satu dengan yang lainnya oke tadi ngomong-ngomongin ke arsi ini katanya dengan arsi arsi gitu kan nah lagu menjadi dia ini kan ciptaannya arsi ya kebetulan ya gimana nih tiba-tiba yang sebelumnya temen duet terus tiba-tiba arsi menciptakan lagu untuk dinyanyikan oleh Tiara gitu sebenarnya kedekatan kalian tuh sebagai sahabat tuh seperti apa Siti? wah aku jujur aku bangga banget ngeliat perkembangannya ke arsi kayak ah keren banget seumur maksudnya kita kan nggak jauh jarak umurnya tapi dengan umur dia yang masih remaja banget tapi dia bisa menciptakan dua lagu yang sekeren itu sebagus itu sedalam itu dan apa ya dan lagu itu buat aku ternyata jadi thank you so much Kak Arsi ini habis ini aku bakal ketemu Kak Arsi di acaranya wah berarti memang udah disiapin sebenarnya ti untuk Tiara lagu menjadi dia kenapa nih Kak Arsi manggilnya Kak Arsi atau Arsi-Arsi aja sih sebenarnya kamu? kalau aku manggilnya Kak Arsi oke kenapa kita ngebahasain Tiara aja ya maksudnya kenapa Kak Arsi itu sampai membuatkan lagu untuk kamu apakah Kak Arsi ini tau banget atau ini dibalik lagu ini tuh ada kisah kamu sebenarnya yang pernah kamu alami mimpi? emm kayaknya kalau ngomongin soal lagu alamin atau enggak pasti namanya dibanding-bandingin kita semua pasti pernah merasakan ya ya eh Kakak juga pernah merasakan dibanding-bandingin semua orang lain pernah dong pernah 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 jadi emm menurut aku lagu ini bagus banget buat mewakili perasaan kita semua yang lelah dibanding-bandingin sama cewek lain atau sama anak orang atau sama anak tetangga maybe kayak semua orang tetangga iya oke berarti ya mungkin Kak Arsi mengambil lagu ini karena memang sebenarnya relate sama semua orang ya Tiya yang memang selalu dibanding-bandingkan si ini maunya ekspektasinya seperti ini jadi balik lagi nih teman-teman Oke Zoners dan juga Mutiara mulai sekarang stop membanding-bandingkan atau berharap lebih dari pasangan kita yaudah nikmatin aja apa yang ada bersyukur gitu ya nah yang belum mendengarkan lagunya Tiara nih menjadi dia ayo sekarang langsung aja didengerin karena memang lagunya tuh easy listening dan juga kalian yang baru pertama denger aku yang baru pertama denger kemarin pas rilis wah nih lagu keren banget nih Tiara langsung dong dicari gitu ya nah gitu pun juga untuk teman-teman Oke Zoners nih yang belum mendengarkan bisa didengarkan dimana aja nih Ti yang belum dengerin kalian bisa denger di semua digital streaming platform dari Spotify bisa YouTube juga bisa Langit Musik bisa Apple Music dari YouTube juga YouTube Music atau kalian mau nonton video clipnya di YouTube channel aku juga ada semua semua bisa ya udah tersedia di semua platform oke kita lanjut nih untuk proses pembuatannya sendiri Ti itu berapa lama sih dari tiga single ini nih terutama untuk menjadi dia ya itu prosesnya berapa lama dan keseruannya tuh seperti apa nih mungkin titik bisa ceritain ke teman-teman Mutiara dan juga Oke Zoners untuk menjadi dia sebenernya prosesnya lumayan cepat karena lagu ini kayak surprise gitu buat aku karena waktu itu kita lagi project lagu lain sebenernya aku sama Kak Arsi lagi project lagu lain kita lagi workshop terus tiba-tiba dia kayak mainin lagu dan dia bilang ini lagunya enak niti terus ini lagu enak banget aduh aku pengen nyanyiin deh gitu kan terus akhirnya ya jadilah ya itu buat aku gitu terus kalo untuk merasa indah prosesnya kurang lebih seperti itu juga lebih lama lagi ya kalo gak salah ya aku lupa tapi itu menurut aku lagu yang paling susah nadanya itu kayak terdengar easy easy listening orang bilang tapi waktu nyanyiin tuh wah gitu nadanya gimana gitu sebenernya itu sih jangan sampai terlihat lagu itu sulit padahal kita waktu nyanyiin itu wah susah banget gitu terus kalo untuk yang janji setia ini yang paling lama banget seingat aku lagu janji setia itu udah aku bikin dari tahun lalu sama Kak Asa dan Kak Handi dan ya aku juga ikut menulis liriknya dan nadanya juga ya sehari pas sudah jadi satu lagu itu jadi lumayan produktif sih waktu itu dan cocok banget buat kalian yang LDR ataupun karena pandemi ini kita dihalami oleh jarak dan waktu gak bisa ketemu segala macem adalah kalian harus dengerin janji setia yes betul setuju banget nih kalian harus dengerin janji setia tapi memang setuju banget sama tadi salah satu dari at Tommy Rock 2017 katanya semua lagu yang dinyanyiin Tiara tuh enak-enak banget setuju banget sama Tommy ya karena pasti yang kalian dengerin Tiara tuh punya suara ciri khas tersendiri yang membuat kalian tuh pasti pengen dengerin lagi pengen dengerin lagi lagu yang dibawain Tiara seru banget banyak nih kita mau bacain pertanyaan dari Mutiara dulu atau kita mau lanjut dulu nih boleh Tiara pilih deh kita Q&A aja kali ya dari Mutiara boleh oke ini ada pertanyaan dari FD mas underscore selapan nanti dari salah satu album kamu ada yang dijadiin soundtrack My Sassy Girl gak sih? waduh apa nih? amin semoga itu bisa terrealisasikan ya doain yang terbaik amin 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 mudah-mudahan ya teman-teman oke Zoners dan juga Mutiara oke lanjut pertanyaan berikutnya nah sebenarnya ini pertanyaan mengenai MV kalau kita lihat di menjadi dia itu kan udah kemasan yang menurut aku udah sempurna banget ya karena di itu di video clip itu Tiara tuh bener-bener yang bersinar cantik banget auranya keluar dan video clipnya keren banget parah keren banget untuk teman-teman Mutiara yang dilihat ya clean banget keren actingnya Tiara juga oke banget ya kayaknya mendalami banget gitu perannya nah kalau untuk menjadi dia kan udah pasti udah ada ya MV nya udah keluar gitu ya Ti gimana untuk janji setia dan merasa indah nih kan yang baru keluar yang MV nya belum keluar kira-kira MV nya akan keluar kapan dan seperti apa konsepnya mau disamakan dengan konsep yang menjadi indah eh menjadi dia kah? atau berbeda lagi nih? beda dong kan pasti setiap konsep musik video akan disamakan dengan konsep cerita dari lagunya jadi doain aja merasa indah dan jadi setia nanti ada musik videonya tapi aku jujur dari aku pribadi juga gak tau rilisnya kapan tapi pasti gak bulan ini tahun depan pasti cuman gak tau bulan apa so stay tune aja di sosial media thanks yes betul jadi tungguin aja nih teman-teman okezoners dan juga mutiara nah untuk teman-teman okezoners yang belum follow mutiara mungkin kan kalian mau dong berita terupdate dari mutiara gitu ya jadi kalian cepat sekarang follow dulu tiara instagramnya tiara dan juga instagramnya okezon.com jadi kalian bisa mendapatkan berita terbaru nih dari musik lagu-lagunya tiara seperti itu teman-teman okezoners oke kita lanjut ya ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama semua nih teman-teman mutiara dan teman-teman okezoners paling aku mau sebutin ini nih ini keluar dari pembahasan mengenai single kamu ya kenapa tiba-tiba pake poni nih cute banget katanya gitu aduh kenapa nih gak apa-apa pengen tampil beda aja oh gitu jawaban gitu so simple ya so simple gitu oke siapapun kayak aku cuma pengen tampil beda aja yes betul karena kan mungkin kemarin-marin sekarang kan di albumnya juga berbeda nih jadi poni juga mengikuti ya oke ini pertanyaan lagi dari 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 nrm shal katanya proyek terbaru tahun depan apa aja kak katanya gitu emm film oke film ya udah waduh penasaran nih kira-kira apa niti my sexy girl my sexy girl yes mudah-mudahan juga lagu salah satu lagu dari albumnya tiara masuk menjadi soundtrack my sexy girl amin ya amin ya ini dari ad-ok fitamaharani katanya katanya katiara imut banget kayak idol korea gitu masya Allah mudah-mudahan ya selain jadi idol Indonesia jadi idol korea juga nih gak menutup kemungkinan bukan amin amin kita doain aja ya oke nah dari album kamu ini siapa aja tiang terlibat selain Arshi ada papayofi widianto tentu saja ada kalah juga oh lagi oh lagi ya sebelumnya banyak lagu yang udah aku rilis 5 lagu yang lainnya itu ada kalahli manino ada kawizi terus ada papayofi terus ada siapa lagi ya ada kafi dialdiano juga ada betul banyak banget yang terpedak selain public figure di belakang-belakang itu juga banyak banget tim aku manajemen aku label musik aku juga yang pastinya bekerja keras buat dalam rumah yes betul banyak banget nih yang terlibat ya pastinya temen-temen mutiara juga terlibat nih di sini ya kan men-support lagu-lagunya Tiara nih yang udah rilis ya pastinya ya say thanks juga nih untuk tadi yang terlibat dalam albumnya Tiara ini luar biasa banget banyak sosok-sosok hebat ya di industri musik yang terlibat dalam album Tiara gitu ya pantesan aja gitu ya lagunya enak-enak disukai oleh para pendengarnya oke oke sekarang aku ada challenge nih Ti sama kamu karena kan kalau di tiktok tuh yang munculnya kamu sama keluarga menyanyikan lagu dengan satu tarikan nafas ya nah sekarang menyanyikan lagu apa ya waktu itu di tiktok ya aku agak lupa pokoknya dengan satu tarikan nafas tapi kali ini di chancy namanya challenge musisi kali ini aku mau challenge kamu menyanyikan lagu merasa indah dengan genre koplo mungkin atau dangdut oh bener 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 ini beneran boleh kamu pilih aja eh mungkin mungkin dinyanyikan dengan genre itu juga enak kan it's okay gitu kan gak apa-apa juga kan yang penting udah izin dulu ya sama penciptanya nih kok oke oke enang semuanya aku pake cinta ini takut terbalas sayang kau pasti tak melayang hari saat kata tindak ... kering lagi Tapi keren banget Keren banget Tiara Asli luar biasa ya Emang ini multi talenta banget sih Tiara ya Selain nyanyi bisa Apa aja juga bisa ya Dihajar sama Tiara ya Nyanyi satu tarikan nafas bisa Lagu galau Lagu-lagu Pop ballad bisa Dinyanyiin dengan koplo Mantap Oke Nanti di akhir mungkin Tiara bisa menyanyikan lagu Menjadi dia Tapi sebelum akhir nih Sebenernya masih banyak sih yang mau ditanyain Cuman takut Tiara buru-buru juga Karena setelah ini Masih ada kegiatan lainnya nih Teman-teman Akizaners dan juga Mutiara Nah Oke Di usia yang saat ini Tiara tuh masih muda banget ya Udah mengeluarkan album Kira-kira nih Kamu Ada gak sih rencana Untuk mengadakan konser Intimate gitu Oh tentu saja Masa penyambung Tentu ada Album tour gitu kan Nah ya guys Amin 2022 ini Menjadi Tahun yang berbeda Di tahun 2021 Aku bisa perform Di South Air Di depan Banyak Asli Tanpa Terhalang oleh layar HP Layar kaca Jadi Semoga Amin 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 Kita doain yang terbaik untuk Tiara ya Teman-teman semua ya Oke Di harapan kamu Dari album ini tuh apa sih Ti Terutama untuk industri musik Untuk karya kamu ke depannya Aku pengen banget lagu-lagu aku Terutama yang terbaru Tiga lagu itu Merasain dia menjadi dia Dan menjadi setia Bisa menjadi Motivasi buat teman-teman semua Bisa terwakilkan juga Bisa menemani hari-hari kalian Yang ingin ditambah Galaunya Karena banyak banget Kemarin Kan aku udah banyak banget Rilis Single Duel Terus ada yang beberapa yang update juga Banyak banget dari mereka yang merindukan Aku solo dan lagunya yang ballet gitu Jadi Yaudah aku langsung Dapet tiga Terlihatan Aku kroyok Moga Bisa Terlalu Amin 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 Semua doa dan harapan Tiara Kita doain yang baik-baik Gitu ya Nah mungkin Mau bacain Satu lagi ya Satu lagi ya Dari teman-teman Mutiara nih Banyak banget soalnya Yang masuk Pertanyaannya nih Sebentar Aku pilih dulu Oke 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 menurut Nah ini ada yang nanya nih Ti Lirik apa dari Ad My Saroh katanya Lirik apa sih yang menurut Tiara tuh berkesan di lagu Dari tiga lagu itu Ti Dari Menjadi dia Merasa indah Dan juga Janji setia Oke Kalau menjadi dia Menurut aku Ada Satu lirik yang Mengatakan Aku Hanya aku Yang sederhana Disitu Bener-bener Takut Semua Apa ya Memanggakan banget Perasaan aku Pengen dicintai apa adanya Karena Ya Ini dia Aku Adalah aku Yang Kayak gini Jadi kamu Kalau misalnya Mau mencintai aku Ya terima aku Semua kekurangan dan kelebihan Kalau misalnya Gak ya Go away Atau aku yang pergi Terus Kalau Janji setia Jarak dan waktu Tak mampu menghapus Janji setia Menjaga hati Disitu Pelayanan banget kan Kayak misalnya Kita Kita gak bisa ketemu orang-orang Secara langsung Kita kangen mungkin Sama Saudara-saudara di kampung Atau apa Gitu kan Karena kita memiliki Janji setia Each other Jadi kayak Ya Kita gak akan Gak akan terpisahkan Gitu loh Walaupun ada jarak Ada waktu Yang mahalan kita Tapi Selama kita memiliki Janji setia Dan Doa pastinya Sejauh apapun Jarak kan doa Pasti akan sampai Yes Betul Terus kalau merasa Merasa indah ya Sempat kau bersikap Seolah sandaran jiwaku Namun apa artinya Memilihan yang salah Itu kayak Oh My God Apa yang Gak kuat Gak kuat Gak kuat ya Gak kuat Itu Sedih Sedihnya tuh Next level Menurut aku Karena Cowok itu Sempat Menjadi Seolah-olah Menjadi Sandaran Jiwaku Seolah-olah Dia yang Aku selama ini Sampai seterusnya Gitu kan Tapi Ya apalah Daya Kalau memang aku Ternyata Memilih hati yang salah Jadi kayak Semua tuh Gak ada artinya Gitu Yes Betul Betul Nah itulah Tiga Kata-kata yang Dipilih Tiara ya Merti itu terbaik Banget ya Dan memang Pas banget sih sebenarnya Pilihannya ya Oke Satu lagi Satu lagi banget Request ini Banyak banget Soalnya nanyain itu Untuk MV-nya Merasa indah Dan juga janji setia Boleh dong Dispil Siapa sih Yang memerankan Nih Asik Itu penasaran banget Ini yang ditunggu-tunggu Gak mau aku Spil-spil gitu Biar kalian nebak-nebak Sendirilah Aku juga tau Sebenernya kalian tau Oke Jadi ya Jawabannya Biar kalian tebak Sendiri aja Dan ditungguin nih Nanti pada saat MV-nya keluar Jadi kalian harus nonton Pantengin terus Gitu ya Pantengin terus MV terbarunya Tiara Dari Merasa indah Dan janji setia Gitu ya Dan pastinya harus Selalu didengerin Lagu-lagunya Tiara Apalagi Album Tiara ini Oke Sekali lagi Tih mungkin Bisa dikasih tau Bisa didengerin Album kamu ini Dan Terutama Menjadi dia Dimana aja Buat teman-teman semuanya Yang lagi nonton Mungkin informasi Satu kali lagi Bahwa album aku Semua lagu-lagu Sudah rilis Di semua digital streaming platform Kalian bisa dengerin dimanapun Aplikasi kesayangan Anda Dan Kalau mau nonton video beatnya Juga ada Udah ada di Youtube Channel aku Oke Naikin Gasi terus Dan terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang udah nikmatin Karang-karangku Sampai sekarang Thank you Yes Betul Thank you Oke Sekarang Tiara ada sebutan baru Tiara kejutan Andini Baik Tiara kejutan Andini ya Tiara spoiler Andini Katanya Tiara kejutan Andini Oke Yaudah Tadi kan Udah banyak ya Harapan dari Tiara Sekarang nih Teman-teman Oke Zoners Dan juga Mutiara Dan aku juga Yang sangat menyukai Lagunya menjadi dia ini Yang setiap hari Aku puter-puter ya Mungkin kita bisa Mendengarkan langsung nih Dari Tiara Boleh Tiara Dari Raff Sampai Atau awal Mungkin ya Dari awal Kayaknya Lebih enak Dari sebelumnya Oke Enaknya Yes Oke Mulai Tidak Two Three Aku hanya Aku Yang sederhana Tapi cinta aku Oleh kau aduh, ku mengerti Tapi tak bisa, ku ingin cinta Apa adanya, jika harus menjadi dia Lebih baik for you alone, aku yang terluka Keren banget ya Padahal ini live aja udah sedalam itu dibawain oleh Tiara Gimana lagi? Ayo, yang belum mendengarkan, langsung aja mendengarkan di Youtube Terutama itu udah ada MV-nya Dan sedih banget kalau kalian dengerin Dan kalian juga pasti bakal salvok sama Tiara Yang makin hari makin berseri ya Seperti Uni-Uni Korea Oke Thank you nih, kita tapi gak berasa ya Udah di akhir obrolan kita Karena Tiara juga mungkin ada kesibukan lainnya setelah ini Thank you so much Untuk temen-temen mutiara Dan juga kezonersnya udah support Tiara Apalagi mutiara yang kalau Support Tiara dari awal sampai sekarang Di tahap ini, masih terus support Thank you banget gitu ya Dan mudah-mudahan nextnya Kita bisa dengerin karya-karya baru lagi nih dari Tiara nih Pastinya ya ditunggu banget ya Tiara ya Makasih juga untuk Tiara nih yang udah menyempatkan waktunya Untuk live bareng Okezoners Di rumah gitu ya Thank you Sampai bertemu di Okezon selanjutnya ya Tiara Di karya terbaru kamu Pak See ya Terima kasih Thank you semuanya Bye Nah begitu temen-temen Okezoners dan juga Mutiara nih Terima kasih banyak yang sudah menonton live kita sore hari ini Mudah-mudahan temen-temen Okezoners dan juga Mutiara Seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya Terhibur dengan live Okezon Story kali ini Dan juga untuk temen-temen Okezoners dan Mutiara nih Yang belum follow okezon.com Silahkan sekarang langsung aja follow Karena kalian akan mendapatkan berita terbaru dari Tiara pastinya ya Dan juga nanti akan mendapatkan berita-berita terupdate Mengenai lifestyle, selebritis Terutama selebritis yang kamu sukai Atau idola-idola kalian Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa Selalu jaga protokol kesehatannya ya